Intro Menuju informasi yang pertama Kepolisian Resort Kapuas Kalimantan Tengah melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat telabang tahun 2022 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1.443 hijriah di daerah setempat tepatnya pada Jumat 22 April 2022 kemarin Apel gelar pasukan operasi ketupat telabang tahun 2022 yang berlangsung di halaman kantor Polres Kapuas ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas Ajun Komisaris Besar Polisi Kori Wicaksono Ditemui jurnal TV usai apel gelar pasukan Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono mengatakan dalam kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun ini pihaknya melibatkan 100 orang personil gabungan baik dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya para personil gabungan tersebut akan disebar di 7 pos pengamanan dan pelayanan yang ada di daerah setempat seperti pos di dekat Bundaran Besar Jalan Lintas Trans Kalimantan termasuk pos di kawasan Pasar Danumare dan pos di perbatasan Kalsel Kalteng tepatnya di Jembatan Timbang Anjir Kecamatan Kapuas Timur menurut Kapolres Kapuas semua itu dilakukan pihaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hidriah sehingga mobilisasi masyarakat dapat terlayani dengan baik baik pada pagi hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan mana pelaksanaan operasi ketupat yang awalnya direcanakan tanggal 28 April dimajukan menjadi tanggal 22 April sampai dengan tanggal 9 Mei jadi pelaksanaannya kita melibatkan 100 personil mana dari unsur Polri 70 personil dari TNI 10 dan unsur terkait lainnya dari dinas dari Pemda sekitar 20 orang sehingga semuanya melibatkan ada 100 personil kita membuat 7 pos pelayanan dan pengamanan yang pertama di Bundaran Besar ya di Uni sini tingkat Polres kemudian yang kedua di Anjir itu di pos jembatan Timbang dan yang ketiga di pos pasar di Danobarin jadi semua itu kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjelang perayaan perayaan Idul Fitri ini sehingga mobilisasi masyarakat kemudian dapat kita layani dengan baik sebenarnya ini bahwanya karena masih dalam pandemi COVID tetap kita atrapkan protokol kesehatan jadi ada petugas-petugas kita juga di beberapa pos akan melayani gerai vaksin yang belum vaksin bisa dilayani di gerai-gerai kita sebar di pos Dari Kabupaten Kapuas, Kalimata Tengah Irvan Syah melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih